Hai, hola-hora, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Giring Androi, jangan lupa untuk subscribe. Kita akan reaction Reza lagi ya, semoga gak bosan-bosen. Emang gak bosan sih reaction Reza, karena selalu ditunggu-tunggu penampilannya. Dia cover Terperangkap Dalam Duka. Ini lagu Aneka Rera ya, kemarin dia cover lagu Indonesia, eh lagu Malaysia Ella yang sepi-seku untuk mawar merah. Atau aku berlayar di lautan tidak bertepian. Kali ini dia cover lagu Indonesia. Aku suka gitu ya, dia cover gak hanya Malaysia tapi Indonesia. Oke langsung aja, sedek dua, tolu. Oh ini opening Reza, 13.10 ofisial. Oh iya guys, ini channel Reza ya. Jangan lupa, ini channel si Reza ya. Oke, mau pemain musimnya tetap ini ya. Reza, entar lagi kamu tampil di TV nih. Wow. Dia yang nyanyi kita yang merinding. Uh, kayak menggigil saya dengerin. Ya. Oh. Suara tingginya itu. Yang main musimnya mantap juga. Ini lagunya sedih. Akhirnya ku dalam duka. Suaranya itu emang bener-bener bikin hipnotis ya. Menghipnotis kita gitu. Suaranya itu punya magic. Dia pembawaannya nyanyi tetap santai. Dia santai tapi pas dia ngeluarin suaranya itu magic banget. Sampai, wah, sampai terkesima gitu kan. Ini suaranya sih. Diri juga suara rekaman ya. Biasanya kan nyanyi duduk. Lihat deh. Dia nyanyi pakai suara tinggi. Yes. Oh. Stop. Nah, dia nyanyi pakai suara tinggi loh kebanyakan di lagu ini. Tapi dia jarang sekali aku lihat dia nyanyi pakai suara tinggi yang mainnya dijauhkan. Enggak. Enggak sama sekali. Misalnya kalau penyanyi dia pakai suara tinggi itu dia jauhkan gitu micnya. Dia enggak sama sekali. Kan menurut aku dia tahu gitu mengontrol suaranya. Gitu kan. Dia pakai suara tinggi tapi terkontrol. Jadi enggak tinggi banget gitu kan. Kalau tinggi banget kan ujung-ujungnya jadi... Nah, dia menjauhkan mic. Nah, dia menjauhkan mic. Dia enggak sama sekali. Aku yakin dia suara perutnya itu dia pintar memainkan suara perut atau suara dia pramah gitu ya. Jadi kalau kita pakai suara tingginya dia enggak pecah gitu kan. Wow. Padahal ini pakai lospeker karaoke. Maksudnya lospeker biasa gitu kan. Biasanya kalau pakai suara tinggi pecah. Dia enggak. Emang suaranya itu udah merdu banget. Bening banget. Mau suara setinggi apapun. Itu suaranya benar-benar apa ya kita bilang ya. Suaranya enggak benar-benar. Suaranya enggak pecah sama sekali. Tetap adem. Tetap bening. Luar biasa. Aduh. Suaranya. Oke lanjut. Itu ayahnya di belakang. Ini di rumahnya Rizah. Wow. Wow. Wow Dia pintar Memainkan suaranya ya Suara tinggi dan rendahnya itu enak banget Ya Kontrol suaranya itu luar biasa Dia pintar banget Mengontrol suara dan emosi ya Aduh semoga dia live di TV nanti deh Suatu saat Nanti live di TV Nyanyiin satu lagu ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa di subscribe